halo assalamualaikum teman-teman sekalian salam dari kota dolar welcome back to my channel lagi jadi hari ini kita mulai dengan memasak ya teman-teman dan disini kita sudah ada ragi ya teman-teman ragi gunanya untuk mengembangkan berbagai macan roti ya teman-teman dan disini juga saya sudah punya maise sedang ada terigu dan pisang dan juga wadah untuk membuat roti untuk mengadung nanti ya karena kemarin pas ke mama itu ada pisang ya dikasih dari tetangga makanya saya minta ke mama dan saya ambil dua sisir tapi kebetulan pisangnya itu belum matang ya dan pas satu hari nginep di rumah eh pas tau-tau pisangnya sudah matang dan disini saya ada ide untuk bikin roti goreng pisang ya itu nanti pisangnya nanti saya hancurkan terus saya campur dengan pisangnya lalu saya isi coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dikasih mentega kita aduk sampai dia kalis ya dan tambah terigu sedikit sedikit aja terigunya jangan sampai bantek dan habis itu kita diamkan dan kita tutup jadi adonannya sudah mengembang ya teman-teman ini saya kasih mentega ya teman-teman biar nanti mesasnya itu cair dan kita makan ini nanti lumer supaya disaat dia dingin itu tidak mengeras jadi teman-teman buat satu-satu kayak gini sampai habis ya dan ini sudah jadi ya teman-teman kita tunggu agak mengembang dikit dulu baru kita goreng sini sini dan ini roti goreng pisang isi coklatnya sudah jadi teman-teman dan teman-teman bisa lihat disini itu dia teman-teman denger dulu di luarnya itu crispy banget ya teman-teman dan di dalamnya jangan ditanya lagi itu lembut sekali silakan teman-teman atau bunda-bunda sekalian yang lagi pengen bikin roti goreng ala-ala begitu silakan cobain resep saya ya karena di luarnya itu sangat garin dan di dalamnya lembut sekali dan dijamin mesas yang di dalamnya ini bakal meleleh walaupun rotinya ini sudah dingin silakan dicoba bunda-bunda enak jadi ini roti goreng pisang isi coklatnya teman-teman di luarnya itu crispy banget loh tapi di dalamnya lembut dijamin lembut sekali ya silakan teman-teman mencoba resep saya ya jangan lupa like comment dan share ya teman-teman nanti kita masak apa lagi dan disini saya mau coba ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya di luarnya itu crispy sekali dan di dalamnya itu lembut sekali teman-teman dan saatnya kita mencoba bismillahirrohmanirrohim ini rasanya tidak diragukan lagi ya teman-teman dan anak saya itu sudah habis 2 biji teman-teman dia makan teman-teman bisa dengar sendiri ya di luarnya itu crispy sekali dan di dalamnya itu enak sekali teman-teman terima kasih ya teman-teman atas dukungannya dan jangan bosan-bosan nonton video kami tunggu video kami selanjutnya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum